Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman-teman di video kali ini aku mau lanjutin videoku yang kemarin ya ini part keduanya ya untuk pemasangan stabilizer stank di motor Matic ya ini motorku Xeon GT 125 tapi sebelum kita lanjut untuk teman-teman yang baru aku mampir di channelku ini yang belum subscribe dipersilakan subscribe karena subscribe itu gratis ya teman-teman aktifin juga tombol loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari channelku ini Oke teman-teman kita lanjutin proses pemasangannya ya untuk stabilizer stank ini teman-teman ya ini aku nyarain yang disini ya dok teman-teman yang mau masang bisa di area lain ini karena aku mau yang simple aja disini dan pingin tampil beda aja gitu oke kita pasang baut ya di sini nari bautnya ini sain ya ini harus fleksi apa main jangan sampai nganggu jangan terlalu gede juga ini harus main disini kopelnya ini namanya kopel ya biasa kalau di mobil-mobil itu namanya kopel katanya kita baut aja nanti langsung disini nah ini biar bebas dikasih ganjel mur dulu ya teman-teman ya satu aja cukup maksudnya biar dia bebas bisa main ketika sok itu nanti waktu masuk sini ya kan dia ikut tabung sok ini kan dan di lubang ini kan dia ikut sok ya tabung sok depan ini jadi otomatis harus ikut main nyesuaikan derajat permainan sok ya kemudian kita kasih ring satu ring plat disini nah untuk di bawahnya lagi kita kasih ring juga ini ya nggak sabar ya teman-teman ya baru kita mur ya kita kencengin perlunya dulu aja untuk simulasi ya nah ini seperti ini ya teman-teman ya ini harus main free bebas ya jadi waktu sok itu main dia naik turun naik turun kan nah ini si stabilizer ini akan nyesuaikan ya karena ada kopel tadi ya untuk kanan kirinya juga ya namanya harus bebas ya harus harus free bisa main juga dia sini kopel harus enggak boleh kena hambatan ya Nah oke untuk bagian bagian depan sudah kita lanjut ke bagian belakang ya yang ke bracket tubular ini tadi yang bracket bawaan teman-teman dari nanya ini aku ganjol ini Nega Uga buatin ganjol sendiri ya karena emang dapatnya itu goblak dia teman-teman aku buatin ganjol dari pralon kalau nggak salah itu disini kita pasang aja udah 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 ini kita simulasi dulu ya teman-teman untuk proses sebelum ini ya sebelum dipatiin ya teman-teman mau masangnya harus disimulasikan dulu biar gak ada kendala ya teman-teman kemudian ini ada bracket bawaan juga ya kalau teman-teman beli baru pasti akan dapat ini bracket bracket yang seperti ini juga ini bawaan ini biasanya untuk di setangnya ya teman-teman ya atau kalau di motor laki ya ini didapetin di shock itu biasanya mereka dipasang di shock untuk dapetin tumbuhan karena disini aku pakai bracket buatan sendiri ya jadi nggak kepake deh ini dan aku pun nggak dapet di shocknya di as maksudnya di as ya teman-teman biasanya ditaruh di as-asok ya tapi kita makanya ditabung ya nggak bisa atau kalau ini terlalu kecil kalau enggak ada orang di setang sini ya di atas biasanya taruh di setang bisa juga dia muat disitu Oke kita lanjut aja lah yang ini tadi nah ini lurus ya teman-teman ya ini harus be apa harus bebas juga yang di tubuh larinya yang di bagian bracket belakang nanti ada kopelnya juga ini nih kopelnya yang untuk bracket belakang ya namanya ini dapetnya langsung di bracket tabung stabilisernya ya di sini tinggal pasang baut bawaan juga ini ya namanya ini ada ulirnya langsung bawaan dari bracketnya udah ada ulirnya jadi nggak perlu mur lagi langsung pasang aja jadinya nah ini yang ini pakai obeng dia oke nah sekarang ke bracket ya namanya bracket ini ini bracket ini harus kuat juga ini ini sengaja dibuat seperti ini ya bracketnya ya dia nggak rapet karena biar fungsinya juga untuk sekaligus ngeklaim jadi waktu dibaut tuh dia nyengkram ya lebih kenceng rapet ya kan ini nggak goyang-goyang dia kalau posisi bracketnya harus tetap ya teman-teman ya yang main itu kopelnya ya kopel yang di bracketnya tadi pakai stabilisernya kita coba umur dulu nanti kita simulasikan teman-teman kita kencengin dulu ini kencengin tapi nggak terlalu kenceng juga ya teman-teman ya sekiranya dia masih bisa main tapi oke cukup kita coba dulu ya nanti ini jangan terlalu kenceng dulu biar bisa simulasi sebatas mana kita coba pinggolin ke kanan karena si kopel juga harus bisa main ya teman-teman ya sini kopel ini kalau masih numbur ya kita kentorin lagi nanti kalau udah pas kita kencengin lagi ya dibilang ribet ribet sih hehehe tapi nggak lah nggak ribet nih teman-teman simpel nih cuman ini aja sih yang agak lama agak sabar prosesnya ini kalau disini udah oke udah dapet titiknya ini sih udah keklaim bagus nah sekarang ke as ini ya teman-teman ya as ini yang sampai numbur dengan tabung yang ini jadi kita mundurin lagi ya kita kendorin agar bisa di setel dimundurin karena kan dia ngeklaim ngeklaim ya dia jatuhnya masih bisa main kalau selagi belum dikencengin nah ini kita simulasikan lagi masih numbur apa enggak terus kiranya belum cukup ya di setel lagi nggak masalah ini tabung ini perhatiin disitu nah itu kalau ada space udah ada jaraknya 1 mili 2 mili disini nggak masalah ya teman-teman ya ini udah ada jaraknya kalau kurang dimundurin sekiranya kurang ini biar kelihatan lah ini as-asnya itu ya teman-teman ya as dengan trap ujung tabung ya kita coba dulu lah segini biar teman-teman ngerti paham kita kencengin dulu coba simulasikan nah berat kita kendurin dulu nah ini nah ini disini jangan numbur juga kalau numbur nggak maksimal mengkolnya nah ke kirinya dapet ke kanannya masih numbur jadi kita kendurin lagi kita setel lagi supaya disini nggak numbur ya teman-teman ya kalau sudah setelnya di tes jangan bosen untuk tesnya ya teman-teman ya karena harus sedilih nah ini lihat nih teman-teman disini ada space ya ada jaraknya 2 mili dia cukup ya 2-3 mili nggak masalah yang penting jangan mentok untuk di sini juga bisa dilihat ini nggak mentok ya teman-teman ya ada jaraknya juga ada space-nya disini nah seperti ini baru nanti teman-teman bisa matikan ya atau di kencengin semuanya ya tuh set enak ya set oke oke kalau udah ketemu titiknya dimainin udah enak nah nggak numbur lagi tinggal ke penyetelan untuk kliknya ya teman-teman ya untuk lembut apa keras sesuai selera seperti di video kemarin produk matching murah ini ada 7 setelan atau 7 klik ya teman-teman jadi teman-teman bisa sesuaiin dengan selera teman-teman masing-masing ya oke udah deh selesai oke teman-teman ya sekian dulu video kali ini ya ketemu lagi di video selanjutnya terus dukung channel ini dengan like komen dan share subscribe jangan lupa serta aktifin tombol loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari channel ku ini ya oke tahan lupa semua nih sekian wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh 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 안al ketika kesini kan tu n m Terima kasih.